Untung dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin Sebagaimana doa kita yang hampir setiap hari kita baca Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannal Ujar ulama diantara hasanah atau kebaikan di dunia itu ya Dibari Tuhan taufik hidayah kawan duduk sembahyang berjemaah Kawan duduk di majelis ilmu itu hasanah dalam dunia Apabila kita itu dapat hasanah dalam dunia Sering kita duduk seperti ini melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita akan mendapatkan hasanah akhirat Hasanah akhirat itu yang paling tingginya ujar ulama adalah surga Bila orang itu yang dapat kebaikan di akhirat ya surga maksudnya Kenapa makanya dapat kebaikan di akhirat ya Karena ini di dalam dunia sudah dapat sudah Sudah ini duduk Nah mana ujar Nabi SAW Rawdha min riadil jannah Apa? Majelis-majlis itu adalah kabun daripada kabunan surga Jadi ujar sahabat bertakun Ya Rasulullah Apa itu kabun surga dalam dunia? Lalu ujar Nabi SAW Majelis-majlis Majelis itu artinya tempat duduk Kalau ini surang misalnya Atau di langga itu lain majelis Itu paling gari bertiga orangnya Maka dengan 4-5 itu bukan hanya manusia saja yang hadir Mengundang para malaikat-malaikat Allah SWT Nah jadi keuntungan besar Bila kita ini sering duduk di majelis-majlis ilmu di dalam dunia Besar harapan kita insya Allah akan duduk Karena di kabun surganya yang asli Yaitu di dalam surganya Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Kembali kita membaca Kita penawar bagi hati Sampai kepada Dan ketahui olehmu bahwasanya Orang yang mengenal Allah SWT Tiada kasih ia melainkan akan Allah SWT Bila orang itu kena Semakin kena Semakin kena lawan Allah Pasti makin sayang lawan Tuhan Pastinya makin rajin beribadah Kenapa ya? Karena banyak banar sudah kebaikan Allah Yang diberi Tuhan lawaninya tadi itu Maka jika kasih ia akan yang lain Maka dengan sebab kasihnya akan Allah SWT Amun ini sayang juga misalnya lawan bininya Lawan anaknya Lawan kawannya Itu karena ini sayang lawan Allah SWT Karena Allah SWT menyuruh Supaya menyayangi laki Supaya menyayangi bini Supaya menyayangi anak Jadi ini sayang lawan makhluk itu Karena sayangnya lawan Allah SWT Tuhan menyuruh Aku abahnya aja Kayaknya yang lain lakiku Ikam yang ini Supaya akan memasakakan Supaya akan aku ujar Menapasakan baju ikam Tapi karena ikam sudah jadi lakiku Sudah ikam yang ini Sudah jadi pandembingku Tuhan menyuruh supaya disayangi Ya Allah supaya disayangi tadi Laki tadi itu Akhirnya nak kaya apapun Muha laki hirangnya Tetapai laki kok Yang lah Nak kaya apa aja dahulu Nah ya jauh Bila dahulu lagi dahulu Bajambol Uma bugur Kuto Licin benar Baju buat ke dalam Sampai enam baju Nang lapis Tak keluar Tersulisih Tersalah buat misalnya Nah Tapi wajah ini bang Imba sudah Banak Ampat Banak Tiga Banak Lima macam-macam Kada Kada bayi-bayi juga nih Sayangnya Sudah Yang lah Tapi sayangnya itu kenapa Ya bukan karena Pus tertubuh lagi sudah Tapi karena Ini disuruh Tuhan bang Menyayangi itu Nah Mudah nangka itu Seandainya kita sayang Juga lawan Anak Lawan kakasih kita Macam-macam Itu karena Kasihnya lawan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kadang-kadang Jorang telah Amun laki nih Misalnya Mau haja sambah yang Yang lah Mau haja pengajian Mau haja Yang baik-baik Ini masih nih Itu Sayangnya aja Terus Ini apa Asian aja Lawan Tuhan Tapi apabila sudah Si laki-laki ini Masya Allah Bayang subuh Jam sablas Pada Zuhur Sudah sambah yang subuh Misalnya itu Gantung sambah yang pulang Mulai sudah Nakal lawan Tuhan Mulai sudah Wani lawan Tuhan Nah Jadi apalagi alasan kita Kira-kira Supaya sayang Lawan Inya tadi Inya sudah Sayang lagi Lawan Tuhan Sudah Inya sudah Kada lagi Sudah perhatian Lawan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita ini Jadi sayang Itu karena Inya sayang Penglawan Tuhan Juga Jadi makanya Kadang-kadang Amun sudah Nangkada sambah yang lagi Sudah Amun sudah Maksiat Digawi Itu ada Sebagian Ulama Menyebutkan Kita kadang lagi Sudah Sayang Lawan Inya Sudah Kenapa Karena kadang lagi Sudah Nangmaullah Kita sayang Lawan Inya Karena kita sayangnya Lillahi ta'ala Sayangnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Karena Inya sudah Melanggar Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Nangmaullah Kita sayang Lawannya lagi Sudah Itu makanya Supaya Laki Disayangi Bini Masih asihah Sembah yang Jangan sembah yang Nangbaik-baik Haji digawi Insya Allah Kenapa Kalau Inya sayang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kan sama Bebalikannya juga Jadi Bila Bini Bagus Saja Betang jawab Inya rumah Dibarisihinya Kemudian Bulang anak Disayanginya Bemasak Macam-macam Kita dilayaninya Sembah yang Tegawi Haja Kadang ada alasan Kita tuh Kadang sayang Lalu Inya tuh Apa alasannya lagi Karena kita Benikah lawan Inya Semalam Atau Kita berjanji Setia lawan Inya itu Atas akad Lillahi ta'ala Semalam Artinya Karena Allah Ta'ala Mau hubungakan Sehingga kita Halal lawan Inya Nah Jadi Bila sudah Yang Bini Yang ini Umawani Melawan Sudah Iwak Ditukarakan Sudah Baras Ditukarakan Sudah Gula Kadang bisa Lalu Mengolakan Banyuk Lewan Laki Bemasak Ada lagi Sudah Laki Ketaksain Si Kuning Pulang Menukar Apapunan Di rumah Kadang Laki Bemasak Sudah Bila Mbak Ishal Tulak Laki Keluar Situ Mencari Jamu Sarigading Kadang Pakai Sakal Sarigading Nya Naki Disarigala Lagi Sudah Ya Allah Menguracak Kemana Mana Lagi Sudah Bini Kadang Lagi Sudah Misalnya Kadang lagi Kewajibannya Dijalanakannya Sudah Nah Ini Bahaya Itu Kalau Ini Kadang Karena Allah Subhanahu Wata Lagi Sudah Selesai Sudah Jadi Cari Supaya Kita Cinta Lillahi Ta'ala Harus Ada Kita Karena Allah Subhanahu Wata'ala Amurnya Sayang Jual Lain Pastinya Sayangnya Karena Allah Karena Terkadang Kasih Oleh Orang Yang Kasih Akan Anak Bagi Kakasihnya Sudah Kita Jelaskan Minggu Tadi Dan Keluarga Kakasihnya Dan Hamba Bagi Kakasihnya Dan Segala Yang Terbangsa Kepada Kakasihnya Artinya Bila Kita Sayang Lawan Orang Karena Sayang Lawan Allah Ta'ala Kita Sayang Lawan Masjid Misalnya Sayang Lawan Langgar Membersihi Langgar Bersihi Memperhatikan Kenapa Lampunya Nejar Karena Ini Tempat Kesayangan Allah Subhanahu Wata'ana Tempat Tumpuan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ana Rumah Kita Misalnya Rumah Pian Misalnya Kita Ada hubungan Apa-apa Lihat Di hadapan Di halaman Pian Misalnya Atau di rumah Pian Lalu Kita Ada kaitannya Kita Ada hubungannya Kita Tapi Tapi Kalau ada hubungan Lawan Allah Subhanahu Wata'ana Nah Mau itu Membersihi Padahal Rumah kita Nangkaya Langgar Nangkaya Masjid Hakun aja Bersihi Macam-macam Misalnya Memperhatikan Listriknya Memperhatikan Lidingnya Misalnya Wisi Pinano Berisihinya Makan Apa ya Inyak Disayangi Tuhan Tempat Tadi itu Lalu Kita pun Juga Bila Menyayangi Tempat Yang Disayangi Oleh Allah Subhanahu Wata'ana Kita Nang Kadatatah Tahunya Nih Tahun Empat Juga Disayangi Tuhan Nah Jadi Kita Cinta Itu Berdasarkan Lawan Sayangnya Lawan Allah Subhanahu Wata'ana Terus Kemudian Dan Tiap-tiap Makhluk Itu Semuanya Hamba Allah Subhanahu Wata'ana Maka Jika Kasih Ia Akan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Niscaya Kasih Ia Akan Dia Jadi Ujar Zidin Tiap-tiap Makhluk Ini Samuanya Hamba Allah Subhanahu Wata'ana Hamba Allah Barata'an Bila Orang Itu Kasih Lawan Rasulullah Berarti Ini Kasih Juga Lawan Hamba Allah Subhanahu Wata'ana Kenapa ya Karena Bahwasanya Hamba Ini Adalah Kekasihnya Allah Subhanahu Wata'ana Bila Kita Mencintai Rasulullah Maka Kasihi Juga Hamba Hamba Nang Dijadikan Oleh Allah Ta'ana Kenapa ya Karena Bahwasanya Pasuruh Bagi Kekasihnya Artinya Apa ya Artinya Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Menciptakan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Gesan Siapa Nabi Berdakwah Gesan Kekasihnya Kekasihnya Siapa Ya Ya Hamba Allah Kita Manusianya Jakanya Tuhan Kade sayang Lawan Kita Tuhan Kade Mengirim Nabi Muhammad Tuhan Kade Mengirim Nabi Nabi Jakanya Tuhan Kade Sayang Biar Tuhan Sudah Biarkan Tuhan Kita Nih Hendak Napa Kade Hendak Napa Hendak Napa Hendak Sambah Yang Kak Kadah Tapi Karena Allah Sayang Lawan Kita Maka Tuhan Kirim Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Bila orang Sayang Lawan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sayangi Juga Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Kita Bantuan Lawan Kawan Lawan Sesama Orang Islam Yang Besar Kita Datangi Minta Bantuan Kita Bantu Kenapa Ingat Bahwasanya Allah Sayang Lawan Kita Makanya Nabi Dalam Al-Muslim Al-Muslim Bila Sudah Kita Itu Jadi Orang Islam Berarti Kita Kekasih Allah Kekasih Allah Besaudara Sudah Kita Jadi Bila Kita Sayang Lawan Nabi Sayangi Juga Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tadi Bekawan Kadang-kadang Makan Misalnya Sudah Sudah Bayari Padahal Kita Kalau Warga Kadah Padahal Kita Bedang Sana Kadah Cuma Karena Hamba Allah Juga Berapa Gerang Tadi Kadang-kadang Kita Menukar Iwak Misalnya Tawarannya Sedikit Tawarannya Tanda Sayang Juga Kita Sayang Menawari Menawarin Bawa Sudah Kita Lawan Orang Islam Lawan Saudara Kita Lawan Tetangga Kita Lawan Orang Islam Sama-sama Bagaman Kita Mudah Banar Menyayangi Orang Minta Anola Minta Daun Ambil Coba Sayang Kita Siapa Memberi Daun Apalagi Mbahnya Minta Daun Tadi Bunyinya Mula Apa Mula Pais Mula Nang Lontong Mula Napa Daun Tadinya Tahu Tahu Tadi Mantari Juga Tetap Kita Bari Juga Apalagi Memberi Makin Makasih Ini Daun Pian Tadi Ulun Ulahkan Ke Pais Pais Mantari Lima Buting Misalnya Ambil Pulang Kada Dibari Mudah Kita Sayang Kenapa Karena Kita Sudah Ada Di Dalam Hati Kita Disuruh Oleh Allah Basayang Sayangan Kan Apa Basayang Sayangan Karena Allah Menyuruh Tuhan Sayang Lagi Muhammad Maka Sayang Hamba Hambanya Dan Jika Kasih Ia akan Sahabat Sahabat Nabi Sahabat Nabi Maka Karena Bahwasanya Mereka Itu Kasih Akan Pesuruh Allah Subhanahu Wata'ana Kita Mendengar Kisah Sayyina Umar Mendengar Kisah Sayyina Umar Mendengar Kisah Sayyina Ali Sahabat Sahabat Nabi Nah Kita Disuruh Cinta Lawan Sahabat Nabi Tadi Karena Mereka Ini Pun Sayang Banar Lawan Rasulullah Sahabat Sahabat Nabi Itu Pendukung Pendukung Utama Rasulullah Kita Disuruh Sayang Lampuhannya Ada Boleh Menyembati Sayyina Umar Ada Boleh Mengapirakan Sayyina Umar Macam Ada Di Antara Umar Bila Sayyina Ali Itu Ujur Tapi Kalau Sayyina Umar Bakar Itu Salah Itu Boleh Kita Memalihakan Berpalihan Sayang Sahabat Nabi Kenapa Karena Mereka Itu Sayang Lawan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ada Hubungan Taurus Cinta Lawan Allah Ada Hubungan Bila Kita Cinta Lawan Allah Cinta Lawan Kekasih Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bila Orang Penyembah Yang Terus Orang Baik Terus Misalnya Jangan Dibenci Orang Apalagi Imam Misalnya Memuliakan Banar Lawan Agama Allah Itu Orang Kekasih Allah Orang Disayangi Tuhan Bila Kita Membenci Orang Disayangi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pasti Menyayangi Ini Sari Lawan Kita Membenci Tadi Siapa Yang Memusuhi Waliku Siapa Yang Memusuhi Kekasih Sungguh Dia Telah Mengumandangkan Peperangan Lawan Aku Tuhan Bila Orang Memusuhi Orang Sudah Baik Pasian Lawan Tuhan Ada Hubungan Lawan Allah Tuhan Sayang Lawan Inya Lalu Kita Penawani Menyambatinya Memusuhinya Misalnya Itu Tuhan Berarti Pengumumannya Memadahkan Ya Allah Lawani Aku Saya akan Akan Makanya Kita Kadewani Ulama Kadewani Orang Sudah Penyembahyang Misalnya Walaupun Baharinya Penyembahyang Bahari Musuh Allah Misalnya Bahari Bahari Bila Orang Kelanggaran Buang Isidin Sandalnya Bila Pinamik Pinanyaring Hilang Suaranya Paget Mik Di atas Sakanya Wah ini Ampe Wah ini Isidin Atas Di tangan Terus Begamis Terus Misalnya Jangan Lagi Kita Eh Nampai Ikam Kelanggar Ikam Bahari Tahulah Ini Jangan Lagi Sudah Kenapa Ini Sudah Berubah Menjadi Kekasih Allah Subhanahu Tuhan Jangan Lagi Kita Macam Bila Kita Macam Kalau Turun Kekasih Allah Subhanahu Wata Itu Zaman Dahulu Ada Sahabat Ada Orang Handak Bahaji Jadi Orang Nah Aku Bertitip Lawan Di Madinah Ada Habib Habib Aku Bertitip Begiyakan Duit Gini Bagiyakan Duit Ini Tulak Bahaji Betul Bahaji Lalu Sampai Ke Madinah Yang Kalau Pulang Ke Madinah Sejarah Ke Kuburan Nabi Lalu Ingat Pesan Orang Di Kampung Tadi Ada Buat Duit Titipan Jadi Ujar Orang Bagiyakan Lawan Buat Habib Habib Di Madinah Lalu Betakun Orang Kampung Situ Sini Siapa Siapa Habib Katurun Rasulullah Siapa Siapa Jadi Habib Si Anu Habib Hassan Habib 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 Si Anu Catati Itu Habib Siapa Sama Kita Guru Aja Buhan Anu Ahli Sunnah Waljamaah Ahli Sunnah Waljamaah Beri Sejuta Seorang Duit Ada Lagi Guru Habib 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 Membenci Sejua Umar Jadi Oh Tidak 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 Lain Buhan Kita Lain Buhan Kita Boleh Dekat Ada Duit Pada Jatah Sejuta Ada Jatah Habib Tadi Tapi karena yang lain Daripada ahli sunnah wal jamaah Kali dibari Si airnya jarang Lalu bulik Memimpi Seakan-akan hari kiamat Telah terjadi Lalu dihalau oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Lalu sinit itu mengincang Laju ke dalam surga Berjalan ke dalam surga Di tengah jalan Dihalangi oleh Anak Rasulullah s.a.w. yang bernama Siti Patimah Kemana pian Pak C Aku anak dalam surga Udah boleh Pian siapa gerang Pian siapa bu Aku adalah Sayyidah Patimah Putrinya Rasulullah s.a.w. Astagfirullah Maafullah Anu ulun anak dalam surga Pian maaf Ikam dahulu jasiden Ingatlah Kadang menghalang-halangi Pemberian Gasan jatah cucuku Jatah cucuku diunjuklah Sudahlah Nah mana Aikam semua bagi-bagi Pasanan orang Jorang Unjuki bu-buhan Habib-habib Unjuki bu-buhan Habib-habib Nah ada di Madinah Gambari Berataan Berataan Bakar Sina Umar Tapi Kam tau lagi Siden Inang disambatinya Itu ikam Sina Bakar Sina Umar Apa urusannya Lalu nikam Kada boleh Kalau menyambati Siden Yang berduan Nah Siden Pas ada Sina Bakar Sina Umar Lewat Sini Wahai Wahai Sina Bakar Sini Dulu Wahai Siti Fatimah Ujab Berduan Ini Anakku Ada menyambati Buhan Pian berdua Anak cucu Ada menyambati Pian Pian Kayak apa Ikhlas Disambatinya Disambatinya Apakah Sina Bakar Disambatin Apanya Mau anak Pian Wah Ada Pak Ijah Ikhlas Saja Jadi Sina Oman Kayak Apa Nah Ujab Sina Siti Fatimah Ya Ada Bapak Berdua Ikan Kenapa 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 Beri Duit Nah Ikan Apa Urusannya Nah Menambah Dua Jemaah Halalakan Ikan Kenapa Akhirnya Pian Tabangun Dalam Mimpi Tabangun Tabangun Tulak Pulang Kamar Dina Pada Sudah Bulik Sudah Menangaran Habib Sianu Semalam Ada Ada Nah Semalam Kada Jadi Pian Membar Semalam Aku Malam Beri Tam Mimpi Nini Kam Aku Tam Mimpi Lawan Siti Fatimah Sari Kisidin Aku Kenapa Maka Pian Siden Ano Apa Ngaranya Disariki Ini Karena Aku Memberi Pian Alasan Menyebeti Sina Umar Menyebeti Sina Umar Menyebeti Macam Sekalinya Sina Umarnya Ikhlas Saja Sina Umar Ikhlas Saja Disambat Ikhan Nah Jadi Aku Disini Ngalih Nah Jatah Hikam Ya Kebujuran Kebujannya Ikhlas Masya Allah Minta maaf Saya Sina Umar Minta maaf Saya Sina Umar Artinya Apa ya Bubuhannya Tadi itu Ngaran Ngar Cinta Lawan Lawan Kekasihnya Tadi Yanglah Dibantu Oleh Nininya Nang Turun Pasti Ada Jadi Tadi Bila kita Cinta Lawan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Nang Turun Tangan Sama Lawan Tadi Kisah Tadi Artinya Padahal Salah Padahal Salah Tadi Tadi Peninianya Turun Tangan Karena Mereka Itu Dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Apabila Kita Mencintai Sesuatu Itu Harus Karena Allah Subhanahu Wata'ala Karena Mereka Cinta Lawan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Pun Cinta Lawan Inya Juga Nah Kemudian Kita Habisakan Sebab Ini Sudah Supaya Berubah Sebab nya Pulang Sebulan Lebih Sudah Dan Kemudian Karena Bahwasanya Mereka Itu Kasih Akan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mereka Itu Hambanya Yang Senantiasa Taat Akan Dia Allah Ta'ala Karena Buat Sahabat Sahabat Itu Pasian Lawan Tuhan Pasian Benar Lawan Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Sahabat Sahabat Nabi Itu Orang Pemulaan Ma'amalakan Quran Quran Itu Percubaannya Cocok Kedalan Manusia Buat Sahabat Apabila Para Sahabat Ini Sanggup Ma'amalakan Jadi Ayat Dihapus Quran Berjalan Jadi Kayak Apa Kita Mendengar Sahabat Ada Baik Misalnya Kita Jangan Macam Macam Karena Mereka Ini Hamba Hamba Nang Pasian Lawan Tuhan Dan Jika Kasih Ia Akan Makanan Pulang Maka Karena Bahwasanya Menguatkan Ia Akan Badannya Pada Mengerjakan Perintah Allah Subhanahu Wattah Namun Kita Nilah Katujuh Makan Seorang Nijam Makan Makan Terus Itu Ngatakan Cinta Makanan Itu Karena Allah Karena Makanan Ini Menguatakan 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 Ibadah Menguatakan Kita Sembayang Lalu Kita Bila Dalam Makan Sudah Masak Lajah Sudah Masak Lajah Lalu Kita Sudah Makan Kanyang Lalu Lagi Nal Panggara Ini Jaka Kita Anak Sambah Yang Badiri Kalau Sambah Yang Badiri Kalau Allahu Akbar Jakanya Kita Kada Makan Nasi Jakanya Kita Kada Makan Tadi Bapak Biar Nyenyamannya Parut Padih Terus Terus Udah Sipak Panci Sudah Mengwatakan Tadi Kita Lalu Bila Kau Makan Isi Parut Tanang Mbah Yang Jorang Badiri Sambah Yang Tasbih Iya Kenapa Sudah Di Isi Sudah Tidak Lala Mahannya Tidak Lala Lama Kita Tasbih Sambah Yang Buka Puasa Malam Tarawih Sudah Korkanya Bah Ibadah Ini Kada Kawa Kita Mengwatakan Lawan Makanan Jadi Kita Makan Itu Karena Allah Kenapa Karena Makanan Ini Mengwatakan Tapi Tadi Tuhan Banyak Banar Akhirnya Seharusnya Kawa Berdiri Kakan Nangan Bila Membaca Patihah Keluar Kacang Di hidung Titikan Semangka Ada Macam Itu Terlalu Pulang Itu Makro Paling Ada Hukumnya Cuma Halalah Aja Bila kita Melewati Batas Nah Jadi Amun Kita Cinta Lawan Makanan Nah Ingatkan Karena Makanan Ini Membawa Kuat Beibadah Artinya Apabila Kita Sudah Makan Kanyang Sudah Parut Beisi Sudah Ada Lawas Ada Orang Ajan Hayal Salah Karena Kita Tadi Makannya Karena Allah Ya Sedang Besilih Lagi Sudah Bejo Sedang Sudah Bauduh Sudah Kenapa Ibadah Ibadah Tahulah Ya Ada Makan Kayak Sembah Yang Sudah Orang Azan Sudah Sembah Yang Ada Timbul Timbul Orangnya Makan Lagi Sudah Makanya Jorang Bagus Bila kita Sudah Tuntung Makan Apakah Bawa Ibadah Biar Sembah Yang Sunat Dua Raka Atah Supaya Nasi Segala Makan Makan Itu Inyah Desar Buju Dibawa Taat Lawan Tuhan Maka Itu Adik Kita Mbah Parut Kanyang Sudah Ayo Kita Tulahkan Ayo Makanan Kita Disana Caranya Lawas Panjang Lain Maulitan Karaukian Jam Belum Maghrib Tulahkan Sudah Jadi Makanan Sudah Siap Kita Biar Ada Makanan Sudah Sudah Kita Membawa Makanan Kepada Melanggar Kepada Allah Jadi Kita Niatakan Buju-Buju Makan Karena Allah Bukti Akan Bawa Ibadah Makan Nasi Makan Bersyukur Dimakan Oleh Orang Nang Pahasian Dan Jika Kasih Ya Akan Bunga Dan Tanaman Tanaman Dan Sungai Dan Cahaya Pasti Kita Ketujuh Sudah Lawan Kambang Lawan Tanaman Tanaman Sungai Sungai Cahaya Lampu Macam Dan Segala Rupa Yang Elok Elok Bagus Bagus Maka Karena Samuanya Perbuatan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Ketujuh Batarang Kita Ketujuh Kambang Kita Ketujuh Di Kepantai Misalnya Kita Ketujuh Kesungai Macam-macam Itu Kita Ingat 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 Ya Allah Luar Luar Biasa Perbuatan Pian Harat Banar Umbak Nyalih Hati Nah Kita Ke gunung Pitnik Kalau misalnya Pitnikan Ke gunung Misalnya Beli Lihat Disitu Allah Jadi Sambat Ya Allah Masya Allah Luar Biasa Nah Itu Bagus Jadi Naik Ke gunung Gunung Naik Turun Ke pantai Misalnya Itu Samuanya Itu Ada Isinya Sekalinya Lillahi Ta'ala Juga Hujungnya Munjun Misalnya Ya Allah Atau Tulaka Manaka Misalnya Nah Ingatakan Ingatakan Ini Samuanya Adalah Gawian Tuhan Nah Lalu Kita Mengingatakan Perbuatan Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lawan Napan Kita Lihat-lihat Tadi Itu Nah Jadi Ada sia-sia Lillahi Ta'ala Juga Tulaka Sana Cinta Ke gunung Cinta Ke pantai Macam-macam Karena Ada Disitu Ibadah Nyalawan Allah Ta'ana Dan Menunjuk Atas Keisaannya Artinya Membuktiakan Bahwasanya Tuhan Itu Esa Kadada Nang Sanggupnya Tuhan Nangkawa Maulah Ini Manusia Kada Kawan Itu Ngarannya Kita Ibadah Juga Ngarannya Hati Kita Dan Dan Menunjukkan Kekuasaannya Dan Memperingat Akan Segala Sifat Keelokannya Dan Kebesarannya Nah Lalu kita Melihat Banda-banda Nangkada Suha Kita Lihat Tadi itu Ucapan kita Waduh Waduh Masya Allah Hebat Hebat Kaya Tuhan Mula Kaitul Lejar Nah Kadang Kita Melihat Napa Aneh Adik Kita Nih Diham Di Komplek Terus Berjalan Kada Suha Pitnikan Kada Suha Bila Malah Di TV Itu Melihat Jadi Kada Dan Aneh Masya Allah Masya Allah Jarang Kenapa Nanti Dilihat Ayam Itik Nanti Dilihat Ini Hidah Rumah Seorang Aja Jadi Kada Kebesaran Tuhan Kada Nampak Banar Tapi Bagi Orang Panjalan Panjalan Ucapan Ini Belajar Ilmu Agama Masya Allah Harap Banda Luar Biasa Apakah Mula Orang Bahari Harap Banda Itu Allah Mula Nah Itu Mengingat Tuhan Hebat Banda Tuhan Kita Naik Iman Kita Ada Kita Nih Tadi Bang Kawarong Tulak Yang Paling Jauh Kada Baru Melihat Pantai Kada Suah Kada 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 Tsunami Pesawat Kada 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 Jadi Pengelahatan Palihatan Kita Kada Banyak Masya Allah Masya Kada Banyak Paling Melihat Bini Saurah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Sekali Yang Menangkan Dua Kali Kadi Lagi Sudah Kunci Lawang Lagi Sudah Jadi Mudahnya Kalau kita Panjalan Panjalan Tentu Tentu Ingat Melihat Keindahan Keelokan Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ana Dan Jika Kasih Akan Orang Yang Berbuat Kebajikan Baginya Dan Akan Guru Yang Mengajarnya Maka Karena Mereka Itu Wasitah Atau Perantara Antaranya Dan Antara Kasihnya Pada Menyampaikan Ilmu Dan Kebajikan Kepadanya Jadi Amun Kita Sayang Orang Berbuat Baik Sayang Lawan Guru Nama Ajar Kita Kenapa Karena Bubuhannya Itu Menjadi Parantara Kita Lawan Allah Ta'ana Aku Jadi Sayang Lawan Si Din Melajari Aku Sembah Yang Makanya Aku Sayang Kenapa Sayang Lawannya Melajari Aku Semalam Besedakal Memadih Aku Kebaikan Ini Ini Jadi Kita Sayang Lawan Orang Orang Baik Itu Karena Mereka Menunjukkan Kebaikan Lawan Kita Sehingga Kita Jadi Kekasih Allah Ta'ala Asalnya Kita Tahu Lawan Kebaikan Tahu Pahala Sembah Yang Apa Pahala Pangajian Apa Pahala Silaturahim Apa Jadi Orang Besaruan Sepuluh Kali Tulak Juga Sudah Makan Aku Ada Makan Yang Dicari Saruan Malam Ini Besaruan Aja Padahal Hilang Tuhan Rumah Aku Ada Tulak Sudah Makan Makan Tapi Sudah Belajaran Sekalinya Silaturahim Batamuannya Duduk Bersama Lawan Orang Baik Mandangar Yasin Mandangar Baca Tahlil Biar Mandangar Apalagi Tuhan 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 Baca Yasin Lalu Akhirnya Disaruan Orang Tuhan 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 Akhirnya Orang Mayu 50 Tuhan Cukup Lagian Nah Bila kita Nangka Itu Kita Jangan Makan Makan Bersaruan Aku Jangan Menanggar Yassin Jajar Amun Orang Bersaruan Misalnya Makan Jangan Abot Cukupan Ini Maulitan Banyak Makan Misalnya Itu Lain Pulang Kisahnya Karena Undangannya Maulitan Lain Undangan Makan Misalnya Undangannya Diundang Berataan Kita Di Undangannya Makan Ini Undangannya Pengajian Pengajian Setiap Malam Selasa Malam Kamis Kita Belajaran Sekalunya Pas Acil Miyah Bemasak Sedikitannya Ada Hal Lagi Belum Makan Belum Depat Lagi Susun Lagi Sudah Bulik Lagi Yang Kenapa Kita Mencari Pahalainya Tadi Itu Pahalainya Jangan Mencari Makan Nah Malam Selasan Ayo Abahnya Turun Pengajian Aku Udah Masak Di Rumah Kira-kira Ada Ada Kalau Ada Jangan Dicari-cari Ada Ayo Abahnya Turun Pengajian Aku Udah Masak Di Rumah Kemahiran Bisa Itu Keceplosan Tapi Karena Niat Kita Belajaran Ujur Yang Allah Nah Jadi Kenapa Tadi Perantara-perantaranya Guru Jadi kita Cintai Itu Karena Yang Melajari Kita Itu Jadi Disuruh Kita Sayang Lawan Sidin Juga Orang Baik Disuruh Kita Cintakan Ininya Baik Karena Menyampaikan Ilmu Dan Kebajikan Kepadanya Dan Mengetahui Akan Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memberi Taufik Bagi Mereka Itu Pada Mengajar Dan Berbuat Kebajikan Cuma Kita Yakin Sudah Guru Ustadz Ulama Ulama Itu Pun Mereka Itu Juga Dapat Taufik Allah Ta'ala Juga Artinya Ininya Itu Kada Kau Menyampaikan Agama Juga Mereka Tuhan Mereka Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Lalu Kita Cintanya Karena Allah Sedikit Lagi Dan Sebesar Besar Makhluk Yang Berbuat Kebajikan Atas Mereka Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Yang Paling Banyak Berbuat Kebaikan Yang Makhluk Yang Paling Banyak Berbuat Baik Itu Adalah Ujah Zidin Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Jadi Karena Rasul Ini Baik Bana Lawan Kita Makanya Kita Disuruh Mencintai Lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Sambungannya Ada lagi Sambungannya Masih ada Masalah Cinta Lawan Allah Ta'ala Ini Kemungkinan Besar Minggu Dudinya Akan Datang Karena Insyaallah Hari Senin Naktulah Ke Bogor Nah Digentiakan Kalau Lain Kisahnya Jadi Biar Dibur Malam Selasakinan Ke Bogor Setiap tahun Ada perkumpulan Alumni Alumni Jadi 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 Dicari Sini Pokoknya Nama Nama Di bawah Suasa Olah Sini Bilang Engkau Wajib Datang Insyaallah Jadi Mudah Mudahan Ada Manfaat Barakah Barataan Kita Tuntuk Disini Mudah Mudah Kita Ikhlas Mudah Mudah Kita Mendapatkan Zillah Hikala Di hati Kita Bujur Karena Allah Subhanahu Mudah Mudah Kita Berkumpul Bersatu Rahim Segala Apa Yang Kita Niatkan Dikaburkan Allah Panjang Umur Anak Kita Yang Saleh Dan Mudah Mudah Kumpul Kita Diberikan Keamanan Ketenderaman Keselamatan Oleh Allah Selamat Dunia Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alamin Amin Amin